Hai salam sejahtera buat kita semua yang sudah mampir channel betul speaker ini Terima kasih kawan-kawan di sini kita akan memperbaiki sebuah speaker xy0655 kawan-kawan nah jadi seperti inilah tampilan kotak dari speaker ini dan disini kita akan buka dulu dari kotak ini kawan-kawan nah jadi disini dituliskan USB tak bisa baca nah jadi seperti itulah kerusakan dari speaker ini kawan-kawan nah disini kita akan buka ya kawan-kawan nah disini kita akan lepaskan speaker ini dari kotaknya nih nah jadi buat kawan-kawan sebelum menyaksikan video ini jangan lupa nanti bantu dukung channel ini tekan tombol subscribe menyalakan loncengnya supaya kawan-kawan selalu mendapat notifikasi pada saat kita mengapai video yang terbaru nah jadi disini sudah kita lepaskan nah jadi seperti inilah bentuk dari speaker yang dalam kotaknya tadi nah jadi disini kita akan coba hidupkan ya kawan-kawan nah jadi disini spikernya menyala dan lampunya disini berkedip-kedip atau berganti warna nah jadi disini kita akan coba colokkan atau pasangkan USB micro atau flashdisk atau bisa juga card reader sini kan kawan-kawan nah jadi pada saat kita colokkan seperti ini flashdisk ini atau card reader ini tidak bisa dibacakan kawan-kawan nah jadi speaker ini tidak bisa membaca flashdisk ini dan kita akan coba menggunakan memori katnya ini dan kita masukkan di sini nah jadi disini juga tidak bisa terbaca sama spikernya nih nah jadi spikernya nih eh rusak atau tidak bisa membaca karena keadaan baterainya yang sudah lopet jalan kemana jadi sini tombolnya juga tidak berfungsi sama sekali nah jadi kita akan coba colokkan atau kita sambil charge karena ini sering disebabkan karena sudah lopet jalan kawan-kawan nah jadi kita akan coba disini akan sambil di charge dan kita coba matikan dulu dan kita on kembali nah jadi disini sudah bisa dibacakan kawan dan kita akan coba menggunakan flashdisk nah jadi disini kita bisa pasang juga bluetooth mode card reader ini atau flashdisk nya ini dan sudah bisa terbacakan kawan nah jadi itu disebabkan karena baterainya yang sudah lopet kawan-kawan nah jadi itulah penyebabnya makanya memori dan flashdisk atau card reader ini tidak bisa dibaca sama speaker ini karena tinggalan baterainya yang sudah drop nah jadi sering kejadian seperti ini para kawan-kawan sering bingung kenapa kok tidak bisa dibaca memberikan atau flashdisk nya nah disebabkan karena baterai yang sudah lopet kawan-kawan nah jadi kita butuh kita charge beberapa lama lalu kita bisa hidupkan kembali dan disitu nanti sudah bisa normal kembali kawan-kawan nah jadi sudah sangat cukup jelas kawan-kawan apabila video ini bermanfaat jangan lupa bantu dukung channel ini tekan tombol subscribe nyalakan loncengnya dan like dan share supaya kompon juga mendapatkan informasi pada saat kita melakukan video yang terbaru nah jadi disini juga kita coba kembali dan sudah bisa dibaca kawan-kawan nah jadi buat kawan-kawan disini sudah cukup jelas kawan-kawan nah disebabkan karena baterai yang sudah lopet nah semoga bermanfaat video ini saya akhiri video ini dulu kawan-kawan sampai disini dulu cukup sekian dan terima kasih ini selamat menikmati